Assalamualaikum ini saya mau membuat buket jilbab ya teman-teman ini dari kardus yang sudah saya gulung-gulung dan sudah saya kasih isolatif tadi ya selanjutnya disini saya akan memberi double tip untuk menempelkan kertas kadonya nah ini kita buka dulu ya double tipnya selanjutnya saya akan menempel kertas kadonya ini ini kertas kado ya teman-teman cuman dia yang rada ada glitternya gitu kalau di tempat saya ini harganya 5.000 satu lembar besarnya itu nah disini saya juga kasih double tip untuk merekatkan ke sini juga ya teman-teman ya dan disini juga kita rapihkan ujung bawahnya saya kasih isolatif aja disini nah ini jilbabnya pertama tadi saya lipat tiga dulu segitiga maksudnya kemudian saya lipat segitiganya itu sudah tiga kali lipatan ini ya teman-teman ya tapi terserah teman-teman aja mau berapa kali lipatan kalau ini saya sudah tiga kali lipatan segitiganya ini ya udah kelihatan lapisannya ada tiga ya selanjutnya saya lipat seperti ini teman-teman ini lebih besar lipatan yang pertama ini ya kemudian saya balik seperti ini dan yang disini kita lipat-lipat seperti ini nah lebih kecil lipatannya kemudian disini saya lipat jadi dua seperti ini supaya nanti posisi kanan dan kirinya itu sama jadi saya lipat dua dulu seperti ini selanjutnya kita ambil bagian tengahnya seperti ini dan kita lipat lagi membentuk pita nah ketika sudah jadi membentuk pita gini kita rapi-rapikan saja selanjutnya saya akan kasih karet supaya dia tidak mudah lepas kemudian kita rapikan kembali setelah diikat karet ini ya ini saya kasih kertas kado yang tadi ya teman-teman ya ini sebagai pemanis dan juga nanti supaya kalau kita menempel tokatnya tadi itu lemnya tidak menempel di jilbabnya teman-teman jadi saya kasih ini juga sebagai pita pemanis nah sudah jadi seperti ini ya kita balik lagi seperti ini bagian belakangnya kita kasih lem nah yang tongkatnya ini kita juga kasih lem ya kita tempelkan hati-hati nempelnya jangan sampai kena jilbabnya ini kita tunggu sampai kering dulu supaya lebih kuat berikutnya disini di tengah ini kan lipatan tadi gulungan tadi tuh ada lubangnya saya akan kasih bunga dan juga pulpen ya teman-teman disini kita tinggal taruh saja seperti ini udah kuat kemudian untuk menutupi samping-sampingnya kelihatan kardusnya tadi saya beri bunga artifisial kecil-kecil seperti ini teman-teman tinggal dirapikan saja jadi biar kardusnya enggak kelihatan nah mudah ya teman-teman cara buatnya seperti ini selamat mencoba selamat mencoba